Oke, IG Live-nya 10 menit aja, nanti aku up ke YouTube, aku mau update beberapa hal penting. Kedengeran gak suara aku? Oke, aku langsung ya. Aku gak nunggu yang masuk seribu lagi, karena aku buru-buru nih, jadi aku sempetin. Ya, ini IHSG-nya deket sama resisten, masih menguat-nguatnya, tapi maksa banget sih, sebenarnya terbatas banget sih. Penguatannya didorong oleh saham BBCA, BBRI, dan kawan-kawan. Cuman kita memilih di banking itu yang lainnya ya, jadi di banking itu kemarin kita ada milih BBTN gitu, dan juga BNGA. Karena buat 4 big banks ini udah over value banget, dan kita mau nunggu ada koreksi atau retracement, yang memang sampai saat ini belum ada yang signifikan ya, jadi aku coba kasih lihat, ini kayak BBRI, dan kawan-kawan INDF, sorry, BBNI, BBNI. Oke, ya ini BBNI juga muat, oke. Terus data net buy sell-nya belum keluar, dirilis jam setengah 6 sore nih, untuk data investor asing. Tapi market value hari ini sekitaran 10,8 triliun tuh gabungan pasar reguler dan negosiasi, pasar regulernya masih sepi, sekitaran 9,53 triliun biasa sih. Itu ada di TLKM, BBRI, BBCA, terus di pasar negosiasi sama, TLKM, BBCA, dan BMRI 1,27 triliun totalnya. Nah, aku mau bahas TLKM-nya sekarang. TLKM ini kemarin sempat breakout 3 hari yang lalu, dan hari ini juga naik dengan posisi yang cukup tinggi, tapi candle-nya kayak gini, jadi penguatannya tuh sebenarnya nggak terlalu kuat juga. M-Trade ada, kalau nggak salah sih ada masuk di sini. Aku coba lihat TLKM. Ya, TLKM-nya ini di M-Trade ada yang jangka panjang, yang jangka pendeknya udah kejual kemarin. Kita ngeliat bahwa ini masih bisa menguat gitu, buat jangka panjang. Jangka pendeknya, kemarin kita ada profit taking. Harga beras naik terus, oke gimana? Bisa lah masuk watch list ya, nanti kalau likuiditasnya udah oke, kita akan review secara real-time di M-Trade. Oke ya, Flash Info nih ada Flash Info, News Flash. Akan ada FOMC Minutes pada 22 Februari 2024. Ringkasan resmi dari pertemuan FOMC yang diadakan setiap 6 minggu sekali. Dan kita menunggu-nunggu ya, investor saat ini lagi menunggu-nunggu FOMC meninjau kondisi ekonomi dan keuangan untuk menentukan potensi sikap kebijakan moneter ke depan, termasuk suku bunga. Jadi ini termasuk salah satu hal yang ditunggu-tunggu banget tanggal 22 nanti ya. Jadi market bakalan agak-agak wait and see besok. Terus kita juga lagi menunggu suku bunga Bank Indonesia besok 21 Februari. Ini berpotensi masih ditahan di angka 6 persen. Didorong oleh data inflasi bulan Januari di level 2,57 persen dan masih dalam target Bank Indonesia di level 2,5 sampai 1 persen. Nah, aku mau update saham dikit beberapa yang lumayan signifikan. Ini ada sidorong muncul, aku ada bahas di feed post aku juga ya. Sidorong muncul ini, dia secara laporan keuangan, secara laporan keuangan itu ada peningkatan secara kuartalan. Kuartalannya tuh laba bersihnya naik 162,9 persen, dimana itu menunjukkan satu turning point atau satu pembalikan arah dalam jangka pendek ya. Jadi di akhir tahun bagi... ...didorong oleh tingkat penjualan yang melonjak. Oke, sampai disini suara aku masih muncul gak? Karena barusan ada telpon masuk nih. Suara masih aman gak? Oke, aman ya. Aku lanjutin ya. Jadi sidorong muncul ini secara labanya naik signifikan secara kuartalan. Dan kalau kita melihat dalam jangka pendek ini udah rawan profit taking. Sebenarnya kalau short term trading. Tapi jangka menengah ini baru mulai awal. Dan untuk investing juga mulai awal. Valuationnya masih sangat terdiskon sekali. Masih di bawah standar deviasan. Terus aku... Coba tolong dong cariin project ada gak di depan. Bentar ya. Cek, 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 cek. Ya, sekarang udah muncul belum suaranya? Daddy, no free answer ya. Bukan live-nya sore sekarang. Enggak, aku lagi traveling aja. Jadi tadi aku udah umumin di feedpost aku juga baru sekali ini aja. Oke, udah denger lagi suaranya aman? Oke, aku lanjutin ya. Jadi si dong muncul ini masuk dalam satu radar untuk trading dan juga investasi jangka panjang. Terus kita juga lagi mengamati kinerja dari TOWR. TOWR itu kinerjanya bagus dengan capaian EBITDA 2,5 triliun pada kuartal 3 tahun 2023. Itu naik 5% secara tahunan dengan margin EBITDA mencapai 85%. Dan menandakan perusahaan itu efisien dalam menjalankan perusahaan. Nah, ini ada pendapatan non-menara itu naik sebesar 39% dimana itu sangat bagus sekali ya. Nah, ini TOWR saat ini lagi ada double bottom kecil. Kita juga lagi nge-watch ini ya, TOWR buat trading investing. Kita akan kabarin secara real time di M-Trade. Oke, terus kemudian BBTN nih. BBTN kemarin aku ada cerita kan. Aku tuker dari Aces ke BBTN. Dari Aces ke BBTN. Nah, hari ini Acesnya tuh mantu sebenarnya. Tapi ini sifatnya pantulan jangka pendek aja. Mungkin ada yang bingung, kenapa sih kok dijual Acesku kemarin di portfolio? Karena aku investasi jangka panjang dan waktu itu aku masuknya pas valuasinya murah banget. Sekarang valuasinya udah tinggi. Jadi kenaikan hari ini tuh sifatnya kenaikan yang temporer aja menurut aku. Gitu. Terus kemudian. Kemudian aku ada cerita juga, aku tuker ke BBTN kemarin karena kita ngeliat banking ini masih bagus banget potensinya. Dan juga properti masih bagus banget potensinya. Dan valuation-nya masih oke. Nah, BBTN ini hari ini ngegas 8,15%. Di invest ada dapat di harga murah. Oke, terus BBTN saat ini labanya di 2023 ini naik 15% secara tahunan. Yaitu di angka 3,5 triliun laba bersihnya. Ini merupakan laba bersih tahunan tertinggi loh sepanjang sejarahnya BBTN. Dan secara teknikal itu chartnya juga bagus banget untuk BBTN ini dalam rentang waktu sekitaran mungkin 1-3 bulan. Dia bisa mencapai 15,65. Disclaimer buat yang masih baru masuk, baru follower-follower baru jangan langsung hajar. Dan jangan ngomong kayak besok turun harganya. Jangan komplain. Karena yang baru-baru masuk ini biasanya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ngomong bagus berarti gak boleh turun gitu. Padahal ini aku bilang target atau potensi naiknya ini tercapai dalam 1-3 bulan. Dalam arti pada perjalanannya tuh bisa naik turun gitu. Oke, nah terus aku mau bahas juga ada era jaya suasembada. Ini secara teknikal juga menarik. Dan ternyata secara fundamental itu juga bagus. Aku bersihin dulu chartnya. Ya, jadi era jaya suasembada. Oh ya ampun. Ini layoutnya bukan layout trading tuh ya. Oke. Era jaya suasembada. Ya, era jaya suasembada. Ini tadi kita ada trading buy. Disclaimer. Harga hari ini dan harga besok bisa berbeda. Jadi, kalau mau real time update itu di M-Trade ya. Kalau gak real time bisa telat. Karena penjualan ponselnya era jaya suasembada ini naik jadi 7,4 juta unit pada 9 bulan pertama 2023. Atau naik 4,8 persen gitu. Didorong penjualan headset ya. Atau alat yang memutarkan musik atau suara. Nah, beberapa ponsel dalam kategori yang terjangkau kurang dari 3 juta. Seperti Techno Spark dan lain-lain itu juga cukup meningkatkan penjualan. Terutama untuk masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Diproyeksi pertumbuhan volume ponsel era ini sebesar 9,2 persen di 2024. Dalam dianggap pendek berpotensi menguji resisten di 4,90. Tolong kata-kata saya buat yang masih pemula jangan dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya bilang berpotensi menguji 4,90 bukan berarti besok naik sampai 4,90. Kemudian dalam rentang waktu 1 sampai 3 bulan berpotensi menguji resisten 5,45 sampai dengan 5,65. Bukan berarti besok naik sampai 5,45, 5,65. Aku banyak kasih disclaimer karena banyak pemula yang baru aja masuk dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan terakhir. Jadi ini aku IG Live-nya hari ini singkat padat dan jelas. Langsung pada saham-saham yang memang kita lihat secara fundamental dan teknikal itu lagi ada sentimen yang cukup bagus. Nah kita mau lihat di sini untuk ESA. ESA secara teknikalnya sebenarnya kurang oke. Dia balik jadi side-base lagi. Tapi laba bersihnya itu kencang banget. Hal ini membuat kita tetap memasukkan dia dalam watch list kita. Jadi laba bersihnya itu 329 persen secara kuartalan naiknya. Jadi 24,8 juta USD di fourth quarter 2023. Meskipun pendapatannya turun. Dari turun sekitaran 75 persen secara tahunan gitu. Jadi pendapatan kuartalannya yang meningkat tapi pendapatan tahunannya turun. Pendapatan kuartalan dia itu naik 74 persen. Laba bersih secara kuartalan naik 329 persen secara tahunan turun. Artinya apa? Artinya sebenarnya memang dalam jangka panjang itu ada perlambatan. Tapi kalau dalam kuartalannya itu naik kencang kayak ESA dan si Domunjul. Itu berarti lagi ada V-shape recovery secara fundamentalnya kayak gitu. Oke? Terus kita mau update untuk harga minyak. Ini potensi side-base. Ada beberapa up-side-nya dan down-side-nya. Aku akan update di story aku karena aku harus ngejar pesawat saat ini. Aku update sedikit juga tentang Cuan yang resmi menjadi pengendali Petro. Tetap di sini teknikal dan likuiditas harus diperhatikan. View-nya masih sama. Cuan masih akan sideways. Kemudian SSS G-assess naik 5,6 persen. Assess aku udah bahas. Tadi ada potensi pantulan atau technical rebound dalam jangka pendek aja. Kemarin jatuhnya masih volumenya gede Assess. Jadi kita masih berhati-hati dengan potensi sideways ya. Nah kalau untuk harga minyak ini ada up-side dan down-side-nya. Aku akan bahas di story dikit tentang Medco. Medco ini aku akan bahas laba secara 2023 tahunan itu berpotensi bertumbuh. Potensi tumbuh 14,8 persen secara tahunan. Chartnya bakalan bentuknya kayak gini. Turun terus kemudian naik lagi. Ya jadi itu tadi beberapa saham yang kita update secara fundamental dan technical. Aku mau ngejar pesawat ke bandara. Anyway, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya kita sambung di morning briefing besok. Ini IMMN, IATH. Biarin aja dulu. Aku masih melihat ini tanda markup. Kalau mau main ini ya nitip sendal aja gak usah banyak-banyak ya. Aku masih melihat dia tanda-tanda markup. Markupnya lumayan banget. Thanks ya semuanya yang udah join. Aku up ke Youtube nanti. Aku akan up ke Youtube. Thanks semuanya. Salam profit. Bye-bye.